aglonema twinkle ya ada berapa anak nih tapi jadi gak berkembang karena sakit banyaknya makanya kita bongkar ya guys kita bongkar akarnya udah kemana-mana ya tapi banyak yang lonyok juga guys nih mungkin sakit banyaknya ya apa disiram aja ya udah saya cuci ya guys ya ternyata akarnya semua pada lonyok nih banyak yang lonyok sakit dia sudah banyak akar kebanyakan akar jadi gak ada rongga-rongga lagi ya ini rontok semua nih ini rontok semua nih akarnya nih habis akarnya jadi ini baiknya kita pakan ini kita gunting nanti semua akar tuanya ya kita potong tapi mendingan kita pisah dulu anakannya kita letakin aja biar gampang dapatnya nih eh kebalik pisaunya guys nih kita ambil dari sini juga guys tuh tuh kan pada lonyok guys untung cepat-cepat dibongkar kebanyakan akar jadi lonyok nih lonyok ya nih kita bersih nih kalau lonyok kegini dibuang guys digunting ini ya guys ya karena kan kalau dia ada pun nanti merusak tanaman kita lagi ini juga kita buang aja akar-akar yang udah tua gini nih nih kita pakai akarnya sedikit tapi sehat guys ini juga lonyok ini tadi kita gunting supaya bersih tuh nah ini dapat dua ya kita ambil lagi makanya ini kan ini anakannya ini caleng ini gak naik karena disini rontok semua nih akarnya nih guys nih ini rontok nih banyak nih nah kita ambil lagi nih ya kita ambil dari sini guys supaya akarnya banyak ini ini akar-akarnya kita buang semua aja guys ini udah bersih ya guys ya sudah bersih akar-akar yang tadi udah kita buang udah kita tinggalin sedikit nih emang ini masih ada akar-akar oh iya ini masih ada satu lagi nih dibuang aja nih kayak gini nih ini ada tunas baru dia tidak naik karena ternyata anak akar-akarnya rontok terus akar-akar tuanya udah pada ini kayak di kepang-kepang gitu deh guys akarnya jadi gak ada udara lagi akar-akarnya pada mati deh pada ini lihat nih ya nih banyak banget guys akar-akarnya udah kita buang kita buang ini nanti kita kasih betadin atau kapur siri boleh kap dulu ya guys ya kita lap dulu anak tadi yang udah diambil anakannya udah diambil anakannya di lap ada tiga ya tadi ya satu lagi mana ya oh iya ini ini kita kasih kapur guys nih guys eh kayak ada spot ya ntar dulu deh kayak ada spot juga nih nah jadi kalau ada spot langsung dibersihin guys tapi kayak ada spot saya takut mendingan dari sini deh dari dari bawah sekali aja kayak ada bintik-bintiknya bukan bener kan ini aja masih ada kayaknya mendingan kita buang kita buang kita taruh taruh kita taruh di pot jadi kalau udah sebut udah begini ini kita langsung tanam di media tanam ya ini saya suka pakai aran ya guys ya supaya saringannya ada nih ke sini seperti ini nanti kita kasih medianya selesai teman-teman ini kurang lebih seperti ini ini kita tidak ambil tadi karena memang belum punya akar mandiri terus masih daun satu ya nah jadi seperti ini ini dapat tiga kita ambil tiga tadi jadi cara untuk mengatasi yang akar-akar yang tua kurang lebih seperti itu jangan lupa ya teman-teman di subscribe di like di komen dan di share ya terima kasih banyak sahabat aglopers